Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Karena selama dua tahun terakhir begitu banyak, rekan-rekan saya tiba-tiba kok dipanggil duluan, gak disangka sama sekali. Jadi betapa kematian mengintai kita setiap saat. Dan ternyata hidup ini pendek, tapi kehidupan panjang. Jadi sisa bonus ini harus kita isi untuk memberi makna pada hidup. Dan situasi pandemi, situasi katastrofi itu katanya justru seringkali menunjukkan kualitas sebenarnya dari seseorang atau kualitas sesungguhnya dari suatu bangsa. Jadi memang krisis ini dari bahasa Yunani, krino, itu artinya titik balik atau garis batas. Jadi di dalam kegelapan itu ada selalu pendar cahaya. Bagi siapa yang mau bisa eling tan was podol itu bisa di balik gelap itu bisa menemukan cahaya. Dari bahasa Mandarinnya itu WG. Krisis itu sebut WG. W artinya tantangan, G artinya peluang. Jadi krisis ini di satu sisi kemudian membawa kita kepada lorong kegelapan. Tapi sebenarnya bagi mereka yang tetap eling, justru masa krisis itu masa terbaik untuk menunjukkan kesejatian diri kita. Kenapa kita penting? Karena napaktilah Sumpah Pemuda, banyak diantara kita yang tidak sadar, Sumpah Pemuda itu satu resultante dari satu krisis. Dan respon terhadap krisis dari generasi zamannya. Kita tahu pas caprang dunia satu yang berakhir 1918, itu menimbulkan katastrofi dan krisis luar biasa di tanah Hindia Belanda ini. Pertama, karena terjadinya banyak disrupsi teknologis karena perang, banyak gangguan industrial, gagal panen, dan juga tenaga-tenaga ahli dari Eropa juga sulit didatangkan dengan berbagai cara sulit. Dan untuk membuat sebuahnya tambah beran, kita tahu, mulai 1918 sampai 1920-an awal Indonesia itu dilanda pandemi terdasar sepanjang sejarah. Namanya pandemi influenza atau flu Spanyol. Itu 1918 sampai 1920-an awal lah. Itu tahu gak korbannya itu berapa? Gak tanggung-tanggung. 4,6 juta. 4,6 juta warga Indonesia itu mengalami kematian. Padahal waktu itu jumlah penduduknya masih sekitar 30 juta. Betapa dahsyatnya. Situasi krisis, disrupsi teknologis, gagal panen, kesulitan mendatangkan ahli, di satu sisi, disitulah muncul mulai tahun 1920-an itu, kesadaran untuk membangun, memproduksi ahli-ahli di Indonesia. Maka muncullah sejarah perguruan tinggi di Indonesia. Jadi ITB tahun 1920 itu respon karena kesulitan mendapatkan ahli-ahli dari Eropa dengan berbagai cara iming-iming tetap susah. Nanti setelah teknis, hukuskul, mulai itu, kantor pemerintahan India-Belanda juga kekurangan tenaga-tenaga ahli-ahli hukum untuk pemerintahan sipil, terutama para jaksa, untuk menghukum tentu saja. Waktu itu hukum diproduksi untuk menghukum para mbak Lelo. Maka lahirnya namanya Reh Hugeskul, sekolah tinggi hukum di Jakarta tahun 1934. Disusul oleh perguruan tinggi dan tinggi lain. Stovia dinaikkan, diupgrade levelnya, menjadi Geneskundi Gehugeskul, yang nanti muncul Fakultas Sastra, muncul juga Lendow School di Bogor yang nanti jadi IPB itu. Jadi sejarah perguruan tinggi Indonesia itu produk dari krisis. Itu yang pertama. Kedua, pemerintah India-Belanda dihadapkan pada kesulitan ekonomi yang luar biasa, mereka tidak ingin mengambil resiko untuk memberi peluang bagi kegaduhan-kegaduhan politik. Karena itu menimbulkan biaya yang lebih banyak, menguras kantong pemerintahan kolonial lebih banyak. Oleh karena itu, mulai diberlakukan apa yang disebut dengan kebijakan rules and order, ketenangan dan ketertiban. Ini katanya itu sebenarnya efemism. Ketenangan dan ketertiban dalam kata lain, sebenarnya regime represif. ditanggapin, para aktivis ditanggapin, termasuk Suharno, ditanggapin. Termasuk nanti dimulai sebenarnya dari Cokro Aminoto sendiri ditanggap, ditanggapin. Aktivis-aktivis pemuda bergerakan, mahasiswa di Bandung, dan lain-lain ditanggapin. Tapi justru, aksi-reaksi inilah yang melahirkan kesadaran baru dari kaum pelajar, bumi putra, untuk bangkit bersama mengatasi situasi krisis dan situasi represi politik. Di atas situasi seperti itulah, sumpah pemuda muncul. Jadi enggak jauh-jauh amat. Jadi kondisinya itu sebenarnya hampir-hampir mirip dengan kita saat ini, cuma kita tinggal bergeraknya aja yang dulu. Sumpah pemuda apalagi yang harus kita bangkitkan hari ini. Tapi settingnya kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana sumpah pemuda itu bisa muncul, itu menjadi menarik ya. Jadi di sini kalau kita lihat, munculnya generasi perubahan itu bukan hanya muncul dari sekelompok orang dengan usia yang sama. Jadi definisi pemuda itu sebagai satu agent of change, lebih dari sekedar satu kelompok manusia karena umur yang sama. Tapi seringkali pada dasarnya pendefinisi pemuda di Indonesia terutama, itu lebih pada adanya kesamaan gagasan. kemudian konspensin yang sama, kepedulian yang sama, tapi tidak cukup pada kepedulian. Mereka juga kemudian berjejaring, membangun konektivitas, membangun kolaborasi, agenda-agenda bersama terbentuk, kemudian bagaimana cara memperjuangkannya, itulah yang membuat generasi. Jadi meskipun banyak orang-orang pinter, cerudipandai, anak-anak kreatif, tapi kalau masih isolated, masing-masing jalan sendiri-sendiri, tidak membentuk agenda bersama, tidak membentuk pergerakan yang sama, tidak punya orientasi yang sama, itu tidak melahirkan generasi perubahan. Nah generasi seperti itu disebut dengan the lost generation. Jadi sekarang kita heboh sih heboh, di swasme dan lain-lain. Setiap ada hal, semua pasti dikritik. Gak ada yang lolos dari kritik, dari perguncingan. Tapi tetap tidak membentuk satu jaringan-jaringan kolaborasi, jaringan concern bersama, agenda bersama, dan gagasan-gagasan perubahan bersama. Maka sampai sejauh ini, kita tahu Indonesia ini, padahal kalau usianya, kalau kita kasih definisi pemuda itu dari undang-undang kepemudaan, mulai usia berapa, sekitar 18 sampai 30-an, itu kan Indonesia itu disebut sekarang bonus demografi. Struktur demografinya itu mengembang di penduduk dan usianya muda. Tapi berapapun jumlah pemuda ini, kalau berserak, di dalam enklub-enklub kecil, WAG, 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 tapi kemudian tidak membangun jaringan idea, jaringan pergerakan bersama, tetap sejauh ini kita belum menemukan satu generasi perubahan. Kita belajar dari... Oke, jadi saya mulai mungkin share sedikit lah. Bagi agak kelihatan serius ya. Jadi, pertama kita harus ingat ya, kalau kata Indonesia disebut, itu yang harus segera terbayang di dalam imajinasi kita apa. Jadi kalau kita ingin mengubah Indonesia, kalau kita ingin memperoleh kehidupan yang lebih baik dari bangkit dari situasi pandemi, kita ingat kata Bung Hatta, kalau kata Indonesia disebut itu harus ingat Indonesia itu begitu luas wilayahnya dan begitu banyak dan menjemuk penduduknya. Lima sila Pancasila itu menggambarkan keragaman Indonesia dari berbagai sisi. Nah, sekarang keragaman internal Indonesia ini juga mendapatkan pressure dari globalisasi. Globalisasi itu membawa pengaruh dua hal. Pertama, globalisasi itu katanya pull away, jadi menarik negara bangsa untuk diintegrasikan sekarang kita isolasi diri dari penetrasi berbagai arus ideologi global. Orang Islam Indonesia akan terpengaruh perkembangan Islam di Timur Tengah misalnya, orang Hindu di sini terpengaruh oleh perkembangan Hindu di India, orang Kristen di sini terpengaruh oleh orang-orang Kristen di Amerika, misalnya. Jadi kita globalisasi itu menarik negara bangsa, diintegrasikan ke pusat-pusat pengaruh internasional. Di sisi lain globalisasi juga menekan negara bangsa ke bawah. Kalau ditekannya seperti kue ditekan, itu menimbulkan lubran. Lubran dalam bentuk apa? Bangkitnya kembali gejala-gejala etnonasionalisme, semangat putra daerahisme, semangat identitas-identitas lokal, identitas-identitas primordial, itu bangkit kembali. Maka Indonesia yang sudah dasarnya cetakannya plural, ditambah globalisasi, melahirkan pluralisasi eksternal dan internal. Dihadapkan pada situasi seperti ini bagaimana? Cuma dua pilihannya. Pertama, di dalam menghadapi pluralisasi eksternal dan internal ini, sikap pertama, untuk satu identitasku ada, identitas lain harus dihabisi. Itu namanya atavisme. Jadi kan globalisasi melahirkan kembali ekspresi identitas. Tapi identitas itu sebenarnya tidak seperti yang sering kita potret selama ini. Identitas itu ada yang baik, ada yang baik. Maksudnya setiap orang kan tidak bisa, tidak harus punya identitas. Tapi identitasku bisa hidup berdampingan dengan identitas lain. Jadi misalnya kalau agama, misalnya orang ikut identitas Muhammadiyah atau NU, tapi saat yang sama siap berkolaborasi, bekerja sama dengan penuh toleransi dengan pengikut agama-agama lain. Nah, di situ identitas itu bagus. Bagaimanapun aku tidak bisa tidak, aku harus punya identitas. Tapi dengan identitasku, aku siap justru memahami yang berbeda, bekerja sama di ruang publik. Tapi ada identitas yang bad. Kalau yang buruk itu kira-kira, oke, identitasku begini, identitasku begitu, yaudah kamu-kamu, gua-gua, masing-masing. Jadi artinya mulai menerima perbedaan, tapi belum ada kesiapan mental untuk bisa melampaui batas-batas identitas dan bergaul dalam kehidupan macam-macam. Nah, yang buruk itu namanya identitas, politik identitas yang sifatnya ugly, yang busuk. Itu untuk identitasku ada, identitas lain yang harus dihabisi. Dimanapun kamu bertemu dengan yang berbeda, bunuhlah. Nah, itu sikap pertama. Jadi sikap kedua, dengan terjadinya pluralisasi eksternal-internal itu, bagaimanapun juga, kita hidup, apalagi di masyarakat sekarang, was modern, kita pasti hidup dalam situasi majemuk. Jadi kita harus mencari cara untuk hidup berdampingan. Dan untuk itu, kita harus siap membangun, namanya common ground, titik temu. Mencari titik temu, apa yang bisa di... esensi apa yang bisa kita pertemukan, kemudian esensi nilai-nilai yang menjadi titik temu itu, kita jadikan titik tumpu, titik dasar, titik pijak, di mana undang-undang, hukum, kebijakan, itu harus ditumpukan pada nilai-nilai bersama itu. Bahkan kemudian nilai-nilai ideal itu kita jadikan titik tujuh, kemana bangsa ini harus diarahkan. Nah, di dalam kongsi Indonesia, artinya, mencari titik temu, titik tumpu, dan titik tujuh dalam kemajemukan bangsa ini, itu terkristalisasi dalam apa yang disebut dengan Pancasila. Tapi sebelum ke sana, bagaimana cara kita membangun tentang titik temu itu? Pertama, untuk membangun bangsa yang majemuk dan luas seperti Indonesia, tidak cukup hanya mengandalkan modal finansial, modal keterampilan, bahkan modal sumber daya alam. Pertama-tama justru kita membentuk, memerlukan namanya itu modal sosial. Jadi misalnya kalau Maluku bergolak, itu modal finansial, modal keterampilan nggak bisa menolong. Bahkan di masa COVID kelihatannya, negara super power kayak Amerika pun, pusat alutsista, pusat medis, pusat ilmu pengetahuan, tapi kalau modal sosialnya mulai robek, rasa saling percaya antar warganya mulai terpecah, polarisasi terjadi, ternyata kan sangat rentan. Jadi pertama-tama harus kita membangkitkan modal sosial. Modal sosial itu intinya dua. Pertama, membangun jaring-jaring konektivitas, jaring-jaring pergaulan. Di mana kita harus bisa melampaui batas-batas identitas kita sendiri. Kenapa? Karena manusia itu makhluk yang paradoks. Katanya manusia itu, pertama sebagai makhluk sosial, itu sebenarnya punya sifat empati, rasa kasih, dan rasa solidaritas pada yang lain. Tetapi berbagai riset biologis, misalnya pada hormon oksitosin, hormon cinta, itu sudah ambigu itu terjadi. Jadi manusia sebagai makhluk sosial, cenderung punya sikap kasih, sikap empati pada yang lain, tapi lebih mendaulukan kasihnya dan empatinya itu pada orang-orang lain yang punya kedekatan, punya kekariban. Baik warna kulitnya sama, identitas-identitas perimbulan di sana, itu biasanya lebih dulu itu. Sedangkan terhadap yang asing, tidak familiar, tidak dekat, itu sering mengembangkan prasangka negatif, bahkan xenopobik, anti. Itu sikap dasar manusia. Nah, untuk itu, dalam kehidupan majemuk seperti Indonesia, berbahaya sekali. Artinya, kalau misalnya yang Sunda cuma bersedia, berempati, kasih pada orang Sunda, yang Jawa begitu, yang Islam hanya sama Islam, yang Kristen sama Kristen, bagaimana kita membentuk bangsa? Sulit. Nah, bagaimana cara membuat yang asing itu bisa familiar, itu Golden Allport, psikolog mengatakan, simple. Caranya konek, harus konek, harus terhubung. Bahasa kitanya tidak kenal, maka tidak cinta. Jadi, yang asing itu harus didekatkan. Dengan berbagai bentuk konektivitas. Pergaulan, rintas etnis, rintas agama itu, jaring-jaringnya diperluas. Nah, oleh karena itu, di sini, kita memerlukan jaringan-jaringan konektivitas. Bukan hanya konektivitas fisik, tapi juga konektivitas hati dan pikiran. Nah, sekarang saya ingin mengasih contoh, berhentinkan generasi Sumpah Pemuda dengan hari ini. Waktu itu, tahun 2008, kalau konektivitas fisik, sebenarnya sarana transportasi, itu masih sangat terbatas. Dari luar Jawa, baru ada kapal laut. Di Jawa, waktu itu sudah ada kereta. Artinya, dari orang-orang Yong Sumatera Nenbon, atau dari orang-orang Yong Ambon, Yong Mingahasa, dan lain-lain, untuk ikut kerapatan pemuda di Jakarta, itu bisa berminggu-minggu. Tetapi yang mencengangkan, meskipun konektivitas fisiknya terbatas, konektivitas soft infrastructure, infrastruktur lunak, seperti di dalam kemampuan mengkoneksikan antara pikiran dan hatinya, itu sangat tinggi. Kenapa? Generasi-generasi Sumpah Pemuda waktu itu, kita dapati anak-anak terdiri dalam pendidikan kolonial, dan pendidikan kolonial itu juga paradoks. Di satu sisi sangat diskriminatif, kadang-kadang represif juga, tapi di sisi lain mutunya tinggi, terutama mutu dalam hal literasi, minat baca, dan erudisi, daya baca. Sehingga, seperti oleh banyak ahli mengatakan bahwa kemampuan membaca seseorang itu mampu bisa membangun empati terhadap orang-orang yang di tempat berjauhan meskipun belum menginjakan kakinya. Jadi misalnya waktu itu orang dari Yong Ambon, meskipun belum pernah misalnya ke Padang, tapi akibat bacaan, mereka bisa mengenal, mengerti apa yang terjadi di Padang, dan bisa mengembangkan sikap empati. Itulah kemampuan literasi itu bisa menjembatani terkendala-kendala ruang dan waktu. Bayangkan, saudara, waktu itu di AMS, AMS itu sekolah menengah, sekolah menengah bagi Bumi Putra. Karena kalau Eropanya itu kan HBS, yang elitnya itu. Di AMS, nggak usah keseluruhan buku pelajarannya, sastra saja. Buku sastra itu setiap tahun, setiap pelajar SMA, wajib membaca 26 buku sastra. Membaca ya. Kalau sekarang kan cuma buku Siti Nurbaya, pengarangnya siapa. Tapi kan siswa tidak pernah membaca bukunya itu sendiri. Tapi dulu harus benar-benar membaca dan meresume. Jadi bayangkan. Jadi akibat daya baca itulah punya kemampuan, bisa mempelajari, mengetahui kondisi-kondisi, rekan-rekannya di tempat lain meskipun menginjakkan kakinya. Nah yang berikutnya, di pusat-pusat pendidikan waktu itu, di Bandung, di Batavia, di Surabaya, dan lain-lain, orang-orang yang berbeda etnis, agama, berbeda kebulauan, bisa saling bergaul secara intens di pusat-pusat pendidikan itu. Dan akhirnya dari situasi pergaulan itulah mereka tadi itu, saling merasakan, share penderitaan yang sama, mimpi-mimpi bersama, yang akhirnya kemudian melahirkan agenda-agenda bersama. Nah berikutnya, di klub-klub bergaya Eropa. Seperti misalnya Harmony di Jakarta, Concordia di Bandung, Concordia itu yang sekarang jadi gedung merdeka. Nah di klub-klub itu, sebenarnya kan klub-klub Eropa itu asalnya, bukan hanya klub untuk diskotip, tapi ada library-nya. dan dari meniru klub-klub Eropa mulai muncul juga klub-klub merembes di kalangan Bumi Putra, seperti klub-klub persekutuan guru, mukfakat guru, dan lain-lain. Yang nanti melahirkan Budi Otomo, dan lain-lain. Terus terinspirasi dari itu. Nah yang terakhir adalah dari pusat-pusat pembuangan, interniram. Seperti di Bovendigul, di Papua, di Banda, di Ende, di Bengkulu. Jadi orang-orang dari tahanan politik, dari berbagai kepulauan, dibuang ke tempat yang sama, lagi-lagi kemudian mereka menemukan saling pengertian, saling pemahaman, yang membuat hati dan pikirannya itu terkoneksi. Jadi itulah dulu di dalam keterbatasan-keterbatasan konektivitas fisik, sarana transportasi, telekomunikasi, intensitas pikiran dan hati para pemuda, waktu itu sangat tinggi. Nah sekarang kebalikannya, kalau kita lihat dari konektivitas fisik, sudah sangat jauh kita itu mengalami kemajuan. Baik sarana transportasi udara, transportasi darah, transportasi laut, digital infrastruktur, luar biasa. Bahkan kita ini dari segi sosmed, Facebook itu nomor tiga pengguna terbesar di dunia. Pengguna internetnya sekitar 100 juta. Tapi anehnya ketika konektivitas fisik, lebih baik, konektivitas pikiran dan hati kita, kok makin terdiskonek. Jadi misalnya banyak di antara kita, generasi milennya, memasuki WA Group atau sosmed, itu bukan membangun saling pengertian. Tapi saling membuli, saling mendiskonek. Makanya saya bilang, jangan cepat-cepat mengatakan Indonesia ini pengguna sosial medianya tinggi. Karena sosial itu dari bahasa latin socius, artinya berkawan, bersahabat, ramah. Kalau kita engage, terlibat di dalam Facebook, di dalam Twitter, WA Group, tapi yang terjadi bukan saling berkawan, ramah, bersahabat, tapi saling mencaci, mendiskonek. Hakikatnya bukan sosial media, tapi bukan media sosial, tapi media asosial. Media asosial itu yang tinggi. Oke, jadi itu situasi. Kemudian, lembaga-lembaga pendidikan yang dulu itu tadi, menjadi semacam kawah candra di muka bagi pertukaran pemahaman antara identitas yang berbeda, kok sekarang justru di zona-zona universitas. Itu justru terjadi end club-end club, demarkasi-demarkasi. Kita ini mulai terkotak-kotak lagi ke dalam berbagai semangat-semangat identitas yang eksklusif, yang kurang memperkuat, namanya itu civic kompeten, bagaimana kita hidup perdampingan sebagai warga Indonesia itu mulai semakin sempit. Itulah saya kira yang harus sekali kita... Kemudian yang kedua, kita lihat sekarang, minat baca kita, di satu sisi penggunaan teknologinya sangat tinggi, tapi di sisi lain, daya baca kita makin rendah. Jadi Indonesia ini, kalau dari minat bacanya, dari 72 negara, kita ini nomor 71. Hanya satu tingkat di atas Boswana. Jadi kita memasuki high tech, tapi dengan low touch. Jadi terkoneksi secara fisik, tapi pikiran dan hati jadi terdiskonek. Bagaimana kita bisa memahami yang berbeda kalau wawasan baca kita sempit. Dan kata Bupatah Bahasa Arab, orang itu sering menyalahkan sesuatu yang tidak diketahuinya. Karena kurang baca, kurang belajar, tentu makin banyak yang tidak ketahuinya. Kalau makin banyak tidak diketahuinya, semua perkataan dinyinyirin. Semua perkataan salah-salahin. Itu problem yang harus segera kita atasi. Yang kedua adalah inklusivitas. Inklusivitas ini kesetaraan akses pada pendidikan, pada kesehatan, pada permodalan, pada perbankan, pada pekerjaan. Ini harus semakin inklusif. Jadi jangan pendidikan hanya dimonopoli oleh segelintir elit tertentu, permodalan oleh segelintir tertentu. Makin banyak ketidaksetaraan akses, itu makin kita ini terkotak-kotak. Untuk itulah kita harus berjuang bagaimana konektivitas itu seiring dengan inklusivitas. Perluasan akses pada politik, pada jabatan, pada pekerjaan, kesehatan, permodalan, itu harus semakin inklusif. Hanya dengan cara itulah kita bisa mutual trust, saling percaya. Jadi karena saling percaya itu merupakan kunci, terutama bagi masyarakat majemuk seperti Indonesia. Dan gara-gara saling percaya itulah antar perbedaan itu bisa berkolaborasi di dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika yang dengan itulah dulu akhirnya kita bisa lewat Sumbah Pemuda adalah penjelmaan dari semangat itu dan dari semangat Sumbah Pemuda yang mampu menjahit Bhinneka Tunggal Ika. Nah itulah kita kemudian membuka jalan bagi kemerdekaan Indonesia. Mari saya tunjukkan, ini bagian terakhir dari cerama saya, saya tidak ingin mengambil terlalu banyak waktu, bagaimana misalnya konektivitas dan inklusivitas itu terpatri di dalam proses Sumbah Pemuda dan bagaimana itu memberi spirit bagi kemerdekaan Indonesia. Bayangkan waktu itu, saudara, arsitek utama dari Sumbah Muda itu namanya Muhammad Yamin, itu orang dari Sumatera Barat. Ketuanya itu Sugondo Joyo Spito dari Jawa. Kemudian sekretarisnya itu Amir Saripudin, yaitu pemuda dari Batak beragama Kristen. Kemudian bendaharannya namanya Johannes Lemin, yaitu orang dari Maluku, dari Ambon, dengan minoritas ganda. Dia Kristen, dia juga Melanesia. Dan menarik sekali, saudara, di dalam proses Sumbah Pemuda yang bukan hanya mewakili berbagai etnis, tapi juga termasuk berbagai agama, karena juga di situ ada perwakilan dari Yong Islamnya Tenbon, tapi juga pelaksanaannya nanti di satu aula, selain di Matraman itu, tempat kongresnya itu sekarang apa yang disebut sebagai gereja katedral Jakarta. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Nanti di pertemuan-pertemuan Sumbah Pemuda ini kita tahu, semangatnya itu selain antar perbedaan itu bisa saling menyapa, tapi juga inklusif. Semua pandangan diterima secara equal. Tidak ada mayoritas-minoritas. Sehingga misalnya waktu itu kebanyakan orang yang datang itu dari tanah Jawa. Tapi bersedia, rela, inklusif. Artinya misalnya dalam menentukan bahasa apa yang akan menjadi bahasa nasional nanti, itu tidak dipilih bahasa Jawa yang waktu itu penuturnya mayoritas. Tapi justru dari bahasa Melayu, dari Rio, yang waktu itu penuturnya jauh lebih sedikit dari Jawa. Saya kira kalau dengan model demokrasi hari ini yang atas dasar prinsip mayoritas, misalnya yang akan dipilih sebagai bahasa nasional itu adalah bahasa Jawa. Tapi mereka enggak. Mereka semangatnya inklusif. Justru mereka melihat bahasa Indonesia ini di-share oleh banyak agent, oleh banyak partisipasi. Bahasa Melayu ini pernah dikembangkan oleh Kerajaan Buddha Sriwijaya. Tapi juga nanti kemudian ketika Islam datang juga, kemudian para munsi-munsi, seperti Araniri, Hamza, Pansuri, mengarang sasra-sasra Melayu tinggi dalam bahasa Melayu itu. Kemudian nanti ketika para misi Nari Kristen masuk juga di Asia, antara lain, Bible pertama-tama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Yang kemudian nanti juga para misi membingingi sekolah-sekolah, sekolah-sekolah, kurus-kurus bahasa Melayu sampai ke timur Indonesia. Dan nanti anak-anak perturukan peranakan Tionghoa dengan kemampuan industri pers. Pers dulu namanya Pers Melayu Tionghoa. Mereka itu pelopor setelah Belanda, pers putih. Nah, keturunan Tionghoa itu justru melihat karena penciuman bisnisnya, pers putih sudah di monopoli oleh investor dari Eropa. Tapi dia lihat ada orang yang mulai melek huruf, punya tradisi baca di pesisir, tidak sepenuhnya, tidak menguasai bahasa Belanda, menguasai bahasa-bahasa pernakuler, bahasa lokal, bahasa Melayu. Maka juga mereka mengembangkan pers Melayu Tionghoa, dan lain-lain. Jadi, itulah sebabnya meskipun waktu itu Melayu itu jumlah penuturnya tidak sebanyak Jawa, tapi di-share, dikembangkan oleh banyak agensi, sehingga itu dirasa menjadi ownership-nya terluas. Nah, itu misalnya. Jadi, semangat inklusif ada, konektivitas ada, dan nanti kita tahu hasil dari ini, ketika kita akhirnya itu nanti membuka jalan di BPUPK, PPKI, semangat ini juga terjadi. BPUPK, PPKI itu mencerminkan keragaman asal-usul. Dan nanti di kemudian hari ini kita lihat, Sugondo Joyo Puspito, Ketua Kongres, dia kemudian pernah jadi berapa kedudukan menteri. Kemudian kita tahu, Yamin, pasti dia pernah Menteri Kehakiman, pernah Menteri Pendidikan. Dan yang menarik justru, Amir Saripudin, itu orang Kristen pertama yang menjadi Perdana Menteri dalam sejarah Indonesia. Jadi, kita pernah punya kepala pemerintahan non-Islam. Dan Yohanes Leemena menarik, waktu proklamasi dimerdekakan dan Kabinet Soekarno dibentuk, Soekarno ketemu dengan Yohanes Leemena di satu tempat, dia bilang, Bu, di matamu saya melihat dua hal. Sorot matamu menunjukkan kamu itu orang jujur, dan sorot matamu menunjukkan kamu orang cerdas. Biasanya kalau insting ke-6 bicara itu tidak mereset. Dan dia bilang, saya akan jadikan kamu showcase di dalam Indonesia yang mayoritas, Islam dan Jawa, yang minoritas sama-sama diperlakukan secara inklusif. Dan kamu mewakili double minority. Kamu seorang Melanesia, kamu juga seorang Kristen. Maka dia dianggap jadi Menteri dalam Kabinet Soekarno, dan nanti sejarah mencatat, biarlah menjadi Menteri pertanjang dalam sejarah Republik. Wakil Menteri, Menteri, Wakil Perdana Menteri, bahkan pernah menjadi pejabat kepala negara sampai 21 tahun non-stop. Jadi itulah yang menjadi rahasia. Ini nanti di replika di BPUPKi yang membuat kita tuh jadi mutual trust. Bisa saling percaya. Itu yang menjelaskan kenapa ya Indonesia yang begitu luas. Dan saudara tahu, di zaman penjajahan Indonesia ini berapa kerajaan? Itu tidak kurang dari sekitar 250 kerajaan. Tapi dalam tempo cepat bisa dipersatukan. Karena ada mutual trust. Dan misalnya sampai hari ini belum tentu ada pejabat dari Jakarta setiap tahun misalnya ke Morotai, Miangas, Lorote. Tapi kenapa orang-orang di luar itu Miangas, Morotai masih merasa Indonesia? Karena sisa-sisa trust ini masih ada. Jadi meskipun mereka masih terbelakang, di pinggir, tapi mereka percaya tidak akan didiskriminasikan. Mereka percaya pada saatnya mereka juga punya kesempatan yang sama bisa ikut menentukan jalan Republik punya hak untuk mengembangkan kebahagiaan hidup bersama. Konektivitas, inklusivitas itulah modal dari Sumbah Pemuda dan itu pula yang harus kita bangkitkan menjadi agenda-agenda baru bagi pemuda hari ini. Saratnya tadi itu, jangan hanya menjadi orang-orang yang hebat tapi hanya atomistik-atomistik. Satuan-satuan yang dibungkar-bungkar ya, mager dibungkar dengan semangat-masing ataupun kelompok-kelompok yang tertutup hanya di WAG-WAG yang terbatas tapi konek. Kita bergaul dengan banyak keragaman dan kita sebisa mungkin harus memperjuangkan kestaran akses pada pendidikan, kesehatan, pengajaran, permodalan, ekonomi, dan lain-lain. Dengan begitu kita bisa kembali membangun rasa saling percaya antara sesama bangsa mencapai cita-cita nasional jadi bangsa yang merdeka bersatu berdaulat adil dan makmur. Saya kira itulah agenda kalau generasi bonus demografi ini betul-betul ingin menjadi generasi perubahan yang menghidupkan kembali semangat sumpah muda untuk kehidupan bangsa yang jauh lebih baik di masa yang akan datang. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.